Atas pertanyaan dari kuasa hukum terkait penting tidaknya motif perbuatan pidana harus dibuktikan atau tidak, Said Karim, ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin menyebut bahwa ada pendapat yang berbeda terkait hal ini. Namun dirinya menganut paham yang mementingkan bahwa motif dalam perkara pembunuhan berencana harus dibuktikan. Bisakah Saudara Ali menjelaskan seberapa penting motif itu dibuktikan dalam sebuah perkara pembunuhan? Baik, menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum, mohon izin yang mulia. Pertama-tama, supaya kita tidak berdebat kusir, lebih awal saya katakan bahwa dalam pengetahuan hukum pidana dari literatur yang sama-sama kita baca, Karena memang pendapat membuktikan motif atau tidak membuktikan motif itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi ada yang setuju bahwa motif perlu dibuktikan, ada juga yang tidak setuju. Tetapi kalau hal itu dipertanyakan kepada saya sebagai salah seorang, katakanlah orang yang sedikit belajar hukum pidana, Kalau ditanya apakah motif itu perlu dibuktikan, perlu diketahui. Maka menurut pendapat saya, motif pelaku dalam melakukan tindak pidana materil seperti pembunuhan itu penting untuk dibuktikan. Oleh karena dengan mengetahui motif pelaku, dapat dipahami apa yang menjadi sebab sesungguhnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan. Motif dalam perkara tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, termasuk berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Karena pada peristiwa pembunuhan, sama-sama boleh terjadi pembunuhan, tetapi bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Nah, saya menganggap kenapa motif ini menjadi perlu untuk diketahui. Karena kalau motifnya itu misalnya karena dia melakukan satu tindakan pembunuhan karena didahului ada peristiwa, dan peristiwa itu membuat dia marah besar. Lalu kemudian itu terjadi. Maka tentu berbeda pertimbangan yang mulia majelis hakim, kalau yang murni benar-benar pembunuhan dilakukan tanpa didahului dengan adanya peristiwa tertentu. Demikian pendapat saya.